Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ Adapun terhadap nikmat-nikmat dari Tuhanmu maka andaknya engkau banyak menyebut-nyebutnya mencerita-ceritakannya jadi mengingat dan menyebut nikmat itu begitu membahagiakan saya akan menyebutkan beberapa kenikmatan yang Allah berikan dan saya rasakan sekarang yang pertama Alhamdulillah bisa mengenal komunitas baru teman-teman dari Jimbal Alas kita kumpulkan dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perjalanan yang baik perjalanan yang penuh dengan iktidar kemudian kita diperjalankan di tempat-tempat yang baru bagi saya sangat baru ini kemudian disitu melaksanakan ketaatan bisa sholat berjamaah di tempat yang tidak biasanya ini nanti menjadi saksi baru bagi kita saksi baru bagi kita kemudian juga Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan ke tempat yang disitu jarang orang berdikir kepada Allah ada sebuah aris yang berbicara tentang gunung itu akan saling membangga-banggakan dirinya dengan gunung-gunung yang lain mana kala diatasnya lewat orang yang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sesama gunung akan saling berteriak cuma enggak diperdengarkan kepada kita hei di atasmu sudah berlalu enggak ada orang berdikir kepada Allah atau tidak apa gitu gunungnya itu begitu kata liman rahimahkumullah ini nikmat yang saya rasakan begitu indah perjalanan ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain amin ya Allah sekarang boleh menceritakan kenikmatan yang dirasakan muter enggak apa satu saja masing-masing orang satu-satu mau ya Alhamdulillah ya kan kita selama enggak ke suasana tinggi kan batu-batu jadi bersih lagi lah Alhamdulillah Alhamdulillah itu bagus banget beliau mau mulainya dengan kata-kata Alhamdulillah muter mohon, apa sih ini simple-simple saja saya Alhamdulillah hampir usia 50 tahun baru kali ini sholat di tempat yang saya pikir suci seperti ini Masya Allah ha 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 unik gimana saya Alhamdulillah bisa bareng dengan teman-teman semua cinta alam dengan bareng ustad dan lainnya dan beribadah di alam Masya Allah moga-moga cerita maun Alhamdulillah ini suatu pengalaman baru bagi saya yang pasti kali ini akan saya kabarkan ke teman-teman yang lain Amin dengan harapan mereka akan menghilangkan hasil kita semua disini Alhamdulillah tempat yang dulu pernah saya buat rusak akhirnya saya bersunjuk disini Alhamdulillah itu bahasa lainnya Wa'ad bi'is-say'at al-hasanah tetam huha iringilah perbuatan yang dulu gelap maka kemudian di tempat kita dulu melakukan sesuatu yang tidak baik kita hapus dengan yang baik-baik jadi malaikat itu saya ingos tipu Alhamdulillah hari ini saya diperjangkan saya dipertemukan dengan dalam berlangkah mentadar budi alam bersama teman-teman berbicara alam mungkin itu yang terapal dari mencintai alam untuk mencintai Allah Alhamdulillah 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 saya datang kesini bersama-sama teman-teman semua dalam keadaan sehat bisa berkunjung ke tempat yang indah seperti ini dengan tujuan yang baik dengan niat yang baik mudah-mudahan ini ke depan juga bisa berlanjut lagi Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz sebenarnya dua minggu lalu sudah caranya nanggup promo keluarga tapi enggak jadi-jadi terus karena kres terus kepada Allah ini tadi setelah pagi di tirpon langsung langsung berhubungan Alhamdulillah Bukankah Bukankah Alhamdulillah 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 Sebelumnya tiga kali ke promo tidak perasaan saya nikmat ini Alhamdulillah 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 karena tujuannya memang hanya untuk bersenang-senang tidak untuk semakin Soalnya di sama dark Tadi di sana kok nikmat Maaf di Romo Ada lagi disini main-main aja Kita bisa ngotre Bahasanya disamar-samarkan Alhamdulillah Kita semua bisa berkumpul disini Ini juga pengalaman aku Bisa bersama-sama teman-teman Selain bimbal alas Ada teman-teman dari Biajirawa Sama Bazebo Sambolangit Ini Alhamdulillah keren pokoknya Makanya aku seneng banget Bisa kumpul gini Bisa ibadah bareng Kan bener kata teman-teman Selama ini kita cuma happy-happy Maaf ya Ya mabuk-mabuk dulu ya Sekarang ya itu Kita jalurnya ibadah Rohanilah Semoga di koma Amin Amin Makasih Munggu-munggu Terima kasih Amin 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 Alhamdulillah Semoga kesempatan baik Bisa Bisa apa Menginspirasi gembal-gimbal alas Yang lain Amin 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 Saya baru pertama kali ke Bromo Alhamdulillah Alhamdulillah Kita mukanya berpasir bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Bisa Keturutan Akhirnya Setelah kemarin Sempat ngobrol Mas Yopi Mas Yopi Mas Yopi Terus Bang Ucok Untuk merencanakan kegiatan disini Alhamdulillah bisa terlaksana Dan terus kita bisa beribadah bersama Dan ini suatu pengalaman yang baru Dan Alhamdulillah juga Dapat ilmu baru Bisa Tahu Ternyata Sholat tanpa alas itu Bisa gitu Dan Dapat ilmu baru Terus Jadi Alhamdulillah juga Sekarang jadi tim dokumentasi Tak ada mungkin asingin tadi Saya sih Alhamdulillah saja Saya senang bisa Bawa bersama komunitas Tari krihat di Allah Dengan komunitas Kibar alas Takbir Dan sebenarnya Saya Jangan kali Ke Promo ini Bersama keluarga Tapi belum terwujud Takbir Mudah-mudahan terwujud Amin Cak Indro Alhamdulillah Baru kali ini Saya ke Promo Ada Ustadznya Tapi 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 Alhamdulillah Semoga Cepat segera mendapat hidayah juga Amin 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 Alhamdulillah Ini pengalaman pertama juga ini Bisa ngumpul sama Pak Ustadz Ya mudah-mudahan lah Sama kayak Mamri harapannya mudah-mudahan ketularan juga Amin Ada sebuah hadis Rasulullah S.A.W Buktu Khomsan Saya dikasih lima hal yang tidak diberikan Kepada umat-umat sebelumku Salah satunya Rasulullah menyebutkan Waju'ilat liyal ardu Masjidan wa bahura Dijadikan bumi itu Sebagai tempat untuk sholat Dan tempat untuk bersuci Sarana bersuci Jadi dimanapun seseorang itu Datang waktu sholat, sebetulnya dia bisa Melaksanakannya Cuma kita memang di negeri kita ini Semuanya harus serba formal Kutugit masjid, kutunggaya sarung, kutunggaya kopi Padahal Kalau kita berkunjung ke mana-mana itu Di beberapa negeri yang lain Orang udah terbiasa Kalau datang waktu sholat ya di atas gunungnya Sudah di atas gunung itu Di antar ternaknya Di antara hewan ternaknya Kalaupun di sini ya sudah Gak apa-apa sih Jadi itulah Jadi mudah sebetulnya Mudah sebetulnya Baik teman-teman Alhamdulillah Nah ini Kita tutup dengan doa Akhir masjid Kita lanjut perjalanan Subhanakallahumma Wabihamikah Shabbat shalom Assalamualaikum Assalamualaikum